Intro Selamat Luar biasa gue bisa diundang di hadapan para mahasiswa, gue seneng banget Karena di mahasiswa kita ngomongin tentang negeri ini dong, ya bener gak? Kemarin gue pernah stand up komedi, stand up komedi di banyak kalangan Salah satunya gue pernah stand up komedi di depan KPK Luar biasa ya, dan itu sebenarnya biasa aja Luar biasanya tuh ketika gue dapet callingan dari manajer gue Bang, besok dipanggil KPK Untung gue bukan pejabat ya Kalau pejabat gue pasti paling langsung pingsan tuh hari itu Karena bagi pejabat itu, lebih menakutkan dipanggil KPK Bahkan dibandingkan dengan dipanggil Tuhan Jadi kalau ada pejabat dipanggil KPK, eh si itu dipanggil KPK Wah masa? Tapi abis itu dipanggil Tuhan Oh yaudah waktunya itu Karena kalau dipanggil KPK, dia bisa nyeret-nyeret temannya Makanya pejabat itu pada takut Kalau dipanggil Tuhan, dia gak bisa nyeret-nyeret temannya Tuhan, panggil juga dong dia Gak bisa Emang gue KPK? Kata ternyata Dan itulah hukum di Indonesia Hukum di Indonesia itu bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah Hukum di Indonesia itu mencari siapa yang mau disalahin Kalau lo berantem sama istri lo, kalau gue ya udah punya istri Gue berantem sama istri gue, gue bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah Tapi siapa yang ngaku salah duluan Makanya disini cowok-cowok, kalau berantem sama cewek, lo ngaku salah aja Biasanya selesai masalahnya Ya kan? Misalnya diajak, sayang itu ada film baru, kita nonton yuk Aku yang salah sayang Itu yang terjadi ya Dan kita tuh sebenarnya, gue tuh, gue dan gue yakin kalian semua karena kalian mahasiswa Lo pasti merindukan Indonesia yang cerdas, Indonesia yang jujur, gue merindukan banget Gue kalau semua orang cerdas, tukang beca cerdas, penjaga tol cerdas tuh enak Apalagi kalau jujur Ya kalau penjaga tol cerdas dan jujur Lo bayangkan ya, orang masuk tol, macet kan biasanya nanya Pak, eh mbak, kenapa macet? Ya kalau dia cerdas dan jujur, dia pasti jawabannya cerdas dan jujur Kenapa macet, kenapa macet? Bapak tau gak? Mobil bapak itu masih kredit Kredit mobil itu gampang, makanya macet Bapak tau? Di depan gak ada kecelakaan Gak ada, gak ada kecelakaan Kecelakaan itu pada sistem perekonomian kita Gokil di penjaga tol gitu kan Ya itu ya sebenarnya kita merindukan seperti itu Tapi apa yang terjadi? Lo lihat acara TV kita Acara TV kita banyak yang gak bener Kecuali stand up Metro TV ya Biar dipanggil lagi Gue teliti sebenarnya orang Indonesia ini banyak yang udah gak percaya mitos Seperti mitos angka 13 Angka 13 ini udah gak ada yang percaya bahwa itu adalah angka sial Udah gak ada yang percaya Tetapi kenapa gedung-gedung gak ada lantai 13? Karena pemilik gedung takut kalau dibuat angka 13, lantai 13 Gak ada yang mau nyewa disitu Sebenarnya yang nyewa juga udah gak percaya Tapi kalau dia nyewa di lantai 13 Takut nanti usahanya bangkrut karena gak ada yang mau datang ke situ Sebenarnya yang mau datang juga gak masalah lantai 13 Hanya mau datang ke lantai 13 ya udah gak ada gitu Jadi sebenarnya ini lingkaran Semuanya udah gak percaya tapi sistemnya membuat seperti itu Kita percaya selalu menyalahkan rakyat Indonesia Katanya rakyat Indonesia itu malas Enggak men Rakyat Indonesia adalah rakyat masyarakat yang paling rajin Kita menurut survei adalah orang-orang yang paling cepat bangun pagi Kita jam 4, jam 3 bahkan kalau misalnya puasa Jam 2 orang Indonesia udah bangun Dan bangsa mana yang bangun jam 2 untuk makan? Joget dulu Gak ada men Cuman di Indonesia Gak ada lu mau makan? Gak ada men Cuman di Indonesia Kita adalah orang yang rajin Kenapa bangsa kita seperti ini? Ini karena masalah sistem Orang Indonesia kalau pergi ke Singapur Mereka ikut disiplin Di Singapur ada aturan makan permen karet lu didenda 500 dolar Singapur Hampir 5 juta dendanya lu makan permen karet doang Dan orang Indonesia nurut Gak makan permen karet selama di Singapur Berarti orang Indonesia bisa diatur dong Kalau sistemnya bener Dan orang bule kalau datang kesini Ikutan kacau Mereka ikutan nyogok Mereka ikutan ugal-ugalan naik motor Gue pernah ke Bali Ke Bali ada motor Wah nyerimpet gue Wah gue kaget kan Dasar lu orang Indonesia Dia buka helm Orang bule men Jadi orang bule kalau disini juga ngaco Dan kita tuh selalu menyalahkan teknologi Karena ada teknologi Ini nih Anak-anak SMP pada bikin Video mesum Sebenarnya bukan Yang disalahkan tuh bukan teknologi Karena gue yakin Orang Indonesia atau orang di seluruh dunia Udah mesum dari dulu Hanya gak di depan kamera Betul gak? Gue yakin kalau kamera digital Itu ada di jaman Ken Arok Pasti ada Ken Arok sama Ken DDS 3GP Pasti Yang videoin siapa? Bukan ring Yang dimasukin apa? Chris Dan katanya Dan kita selalu menyalahkan teknologi Dan sekarang katanya Di kelas-kelas mau dipasang CCTV Supaya tidak bikin lagi video kayak gitu Emangnya dia tidak bisa cari lokasi syuting yang lain? Anak SMP sekarang pinter men Dan kita menyalahkan teknologi Pendidikan agama Pendidikan ahlak Menurut gue Yang salah tuh pemimpinnya Pemimpinnya juga bikin Ya masyarakatnya niru dong Bener gak? Apalagi untuk laki-laki Laki-laki kelamin itu seperti punya otak sendiri Punya kebijakan sendiri Dia itu seperti perusahaan dalam perusahaan Negara dalam negara Jadi kalau lu Itali dia tuh fatikan Dia punya kebijakan sendiri Kayak gue ya Gue tuh udah nikah Kadang-kadang sama anak-anak gue Sama istri gue Kalau weekend kita berenang Kita berenang, berenang, berenang gitu Gue udah tanamkan I'm a married man Gue gak boleh macem-macem nanti di kolam renang Tapi kalau ada cewek seksi lewat Pake baju renang Gue bilang I'm a married man Dia bangun sendiri Dia punya kebijakan sendiri Pemberontak Separatis Namanya sama gue Saya nih Motor sesuai dengan mobil Orang-orangnya ngasih nama Piston Mahalarang Setang Purniadi Bambang Kenalpot Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih